Baik, selamat malam. Di sini saya, Raysha Uliya Salasabila, akan mengatakan hasil ujian akhir semester bisnis mata kuliah bisnis intelligence. Kembali lagi ke perkenalan awal. Perkenalkan nama saya, Raysha Uliya Salasabila, dengan NIM 2301-01-02-0091 dari kelas SI-403 Prodi Sistem Informasi PJJS-1 mata kuliah bisnis intelligence. Baik, di sini saya akan membahas review jurnal dari Jurnal Penerapan Bisnis Intelligence untuk menampilkan keuntungan pada data superstore dengan menggunakan metode olap. Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang dari judul paper. Mengapa penulis mengangkat judul paper tersebut? Dalam jurnal berjudul Penerapan Bisnis Intelligence untuk menampilkan keuntungan pada data superstore dengan menggunakan metode olap, latar belakang penulis ada dengan pertumbuhan data yang semakin banyak atau berlimpah pada sebuah perusahaan. Mengakibatkan beberapa data tidak diproses secara benar. Maka dari itu, penulis ingin memberikan data yang fleksibel bergantung kebutuhan bagi manikinan perusahaan. Penulis menggunakan bisnis intelligence dengan menggunakan metode olap atau online analytical processing yang digunakan untuk melakukan pemrosesan data berbasis web sehingga data yang berlimpah dapat diolah menjadi sebuah informasi yang dapat berguna dan bermanfaat untuk perusahaan. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai permasalahan umum dan khusus. Permasalahan umum dalam jurnal ini adalah bagaimana mengelola data yang ada pada perusahaan agar data yang ada dapat dikelola dengan benar. Sedangkan permasalahan khusus dalam jurnal ini adalah bagaimana melakukan pengolahan data secara fleksibel mengingat adanya pertumbuhan data yang semakin besar di perusahaan. Hal ini menyebabkan data yang melimpah seringkali tidak diproses dengan baik dan benar. Kemudian yang pasti tujuan dari metode olap itu sendiri. Metode yang diusulkan dalam jurnal ini adalah penerapan bisnis intelligence dengan menggunakan metode olap atau online analytical processing yang memiliki tujuan untuk mengelakukan analisis data pada website superstore yang mana data yang ada akan dilakukan analisis dalam beberapa perspektif tertentu untuk mengeluarkan pengambilan keputusan secara strategis. Dalam jurnal ini, capaian yang sudah dihasilkan adalah analisa dari beberapa data yang ada untuk melakukan perhitungan keuntungan yang ada pada website superstore yang ditampilkan dalam beberapa grafik. Kemudian apa sih tujuan pencapaiannya? Tujuan pencapaian yang ingin dicapai dalam jurnal ini adalah bagaimana manajemen perusahaan dapat menerapkan bisnis intelligence dengan menggunakan metode olap atau online analytical processing untuk menghitung keuntungan dari barang yang dijual sehingga manajemen perusahaan dapat mengetahui barang apa saja yang diminati dan tidak diminati oleh konsumen sehingga dapat digunakan untuk menyusun sebuah strategi untuk meningkatkan kejualan berikutnya. Kemudian selanjutnya pembahasan mengenai state-of-the-art atau metode existing penyelesaian masalah. Membahasan state-of-the-art terkait dalam menyelesaikan masalah dalam jurnal ini adalah penyerapan metode yang penyimpanan atau analisa datanya yang di-efficient. Metode yang sering digunakan dalam sebagian besar perusahaan masih memakai kerutas atau melakukan stock op-num secara manual sehingga data yang ada mungkin tidak dimasukkan secara benar atau terorganisir dengan secara benar. Penyerapan yang ada pada jurnal ini menyimpan semua data pada database dan untuk input data juga dalam satu waktu sehingga data yang disimpan tidak mudah hilang dan untuk memproseskan analisa juga lebih cepat dengan menggunakan metode yang disarankan menulis pada jurnal ini. Berikutnya pembahasan mengenai keunggulan metode dalam penyelesaian masalah. Atau keunggulan dari metode olab untuk carbon solving. Metode olab yang diusurkan dalam jurnal ini memiliki keunggulan dalam beberapa aspek seperti dapat menggabungkan data dari beberapa field data yang ada sehingga analisa lebih akurat daripada metode tradisional. Tidak perlu merubah nama field yang ada tetapi dalam pemodelan ini dapat mengelompokkan beberapa field yang ada pada data atau bisa disebut dengan pemodelan data. Dengan keunggulan yang telah disampaikan di sini data yang ada pada sebuah perusahaan dapat digunakan secara lebih efisien dan metode ini juga dapat membantu analisis dalam berbagai aspek. Berikutnya bagaimana sih implementasi penyelesaian masalahnya? Untuk implementasi atau cara kerja dalam metode ini adalah sebagai berikut. Dalam jurnal ini penulis ingin melakukan analisa keuntungan dari beberapa produk yang ada. Yang pertama dimulai dari start. Langkah pertama adalah mengetahui produk yang ada pada perusahaan superstore yang mana yang paling menguntungkan dan yang mana yang paling tidak menguntungkan. Kemudian yang kedua itu dengan mempersiapkan data yang ada. Dalam jurnal ini data field yang dipakai adalah ID pelanggan, ID transaksi, dan nama barang atau nama barang lalu dikompokkan data sesuai dengan field yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, karena di basis dari metode ini menggunakan query SQL maka lakukan beberapa query untuk analisa lebih lanjut berdasarkan search data yang disiapkan. Lakukan analisa atau persesuaian data yang ada pada jurnal ini data yang ada ditampilkan dalam grafis. Kemudian lakukan evaluasi hasil analisis untuk memastikan akurasi dan telepansi. Dokumentasikan pembunuhan dan setiap penoporan untuk disampaikan kepada manajemen perusahaan. Kemudian kelas implementasi selesai. Berikut ada implementasi penyelesaian masalah. Di sebelah kiri, disini ada beberapa grafik dan pie chart. Yang pertama ada pie chart mengenai jumlah transaksi yang berdasarkan genua. Kemudian yang kedua ada grafik kategori barang tertinggi dan terendah. Dan ketiga ada grafik jenis pengiriman tertinggi dan terendah. Dan yang terakhir ada grafik berdasarkan order yang diutamakan tertinggi dan terendah. Grafik yang ditunjukkan pada jurnal tersebut dapat dilihat dari gambar yang dilakukan. Grafik menjelaskan bahwa ada beberapa jenis kategori barang dengan penjualan tertinggi dan terendah yang ditunjukkan dalam beberapa grafik seperti pancet dan diagram batang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai hasil analisa berdasarkan indikator parameter keberhasilan. Hasil analisa yang didapatkan dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan adalah sesuai dengan perusahaan masalah yang ada. Di mana dapat melakukan melalui terhadap penjualan barang pada perusahaan superstore setelah didapatkan bahwa hasil penjualan dengan kategori tertinggi dan terendah berhasil didapatkan dan untuk pengiriman langsung dijalankan juga sudah didapatkan. Hal ini bisa diindikasikan bahwa metode yang diterapkan penulis sudah berhasil. Selanjutnya, kesimpulannya. Kesimpulannya didapatkan dengan menerapkan bisnis online, bisnis intelligence dengan menggunakan metode OAP atau online analisiko proses ini pada perusahaan superstore adalah cukup bagus. Dimana dengan menerapkan metode ini dapat membantu pengguna dalam melakukan analisis dan proses jalannya suatu kegiatan bisnis, sehingga dapat mempercetak dalam mengelola data menjadi informasi dibandingkan dengan sebelumnya. Berikutnya pembahasan mengenai pengembangan bisnis intelligence menggunakan metode OAP. Apa saja ide pengembangan bisnis intelligence menggunakan metode OAP ini? Ini berikut yang saya karankan. Yang pertama itu ada integrasi dengan machine learning. Salah satu langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan metode OAP dengan algoritma machine learning. Ini dapat meningkatkan kemampuan prediksi dan analisis, seperti memprediksi trend penjualan di masa depan, atau mengidentifikasi pola pembelian konsumen yang tidak terlihat hanya dengan analisis OAP. Kemudian, pengembangan yang kedua adalah pengembangan dashboard interaktif. Dengan pengembangan ada dashboard interaktif, ini dapat membangun dashboard interaktif yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan data secara real-time. Dengan dashboard ini, manajemen dapat dengan mudah menafidasi data, melakukan filter, dan melakukan visualisasi sesuai kebutuhan, dan memperkenalkan keahlian teknis yang mendapat. Selanjutnya, mengenai otomasi, selanjutnya pengembangan tentang otomasi proses analisis. Dengan mengotomatisasi proses analisis untuk memenai setiap intervensi manual, misalnya dengan membangun pipeline data yang secara otomatis melakukan, memproses, dan mengenai setiap data setiap harinya, ini akan memastikan data yang digunakan selalu up to the way. Kemudian yang kedua, melakukan integrasi dengan sistem URP. Mengintegrasikan solusi bisnis intelijen dengan sistem enterprise resource planning atau URP yang digunakan oleh perusahaan. Ini akan memungkinkan akses data yang lebih luas, dan analisis yang lebih komprehensif yang mencakup berbagai aset bisnis, seperti keuangan, inventaris, dan manajemen rantai pasukan. Kemudian yang ketiga, pengembangan mengenai analisis sentimen dari media sosial. Dengan menggabungkan analisis sentimen dari media sosial, untuk mendapatkan lawasan tentang bagaimana konsumen memandang produk dan layanan keusahaan, data ini dapat digabungkan dengan data penjualan, untuk analisis yang lebih mendalam tentang serta faktor yang mempengaruhi penjualan. Pengembangan santi, dapat dapat dapatkan ada pengembangan speaker mobile. Pengembangan speaker mobile yang dapat membuat aplikasi mobile yang memungkinkan manajemen mengakses laporan dan analisis kapan saja dan dimana saja. Ini akan meningkatkan responsivitas dan kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang seter dan tepat. Selain itu, pengembangan selanjutnya bisa dilihatkan ada pemanfaatan big data. Dengan memanfaatkan teknologi big data untuk menangani volume data yang lebih besar dan lebih kompleks, ini akan memungkinkan analisis yang lebih rinci dan mendalam, serta menangkap lebih banyak variable yang dapatkan pengaruhi penerbaga bisnis. Selanjutnya, yang terakhir, pengembangan dari sisi keamanan data yang diingkatkan. Dengan meningkatkan aspek keamanan data, termasuk NPC data, kontrol aktif yang ketat, serta audit trial untuk memastikan bahwa data perusahaan aman dari aktif yang tidak usah. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan dari pemakaran di jurnal paper yang telah disebutkan video ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.